Terima kasih Jadi ARIK akan mengajukan proposal sebagai lanjutan dari proses perkuliahan dalam fast track S1 ilmu komputer dan S2 ilmu komputer. ARIK dibimbing oleh Bu Mia dan saya. Jadi goal ARIK ada dua sebetulnya, satu dari sisi video processing, citra, dan kontribusi satu lagi dari sisi infrastruktur. Dua-duanya di-explore untuk mendapatkan hasil infrastruktur yang real-time dalam konteks form computing. Oke langsung saja saya mungkin serahkan kepada ARIK untuk presentasi sekiranya 20 menit. Oke semoga suara saya terlihat dan terdengar dengan jelas dan presentasi saya dapat terlihat dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arib Bashar. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Vogue First Architecture Vogue untuk Latency Aware dan Resource Aware Sistem Smart CCTV. Pertama-tama saya ingin memberikan terima kasih kepada tim sekretariat yang telah mengatur dan memberikan sarana untuk melakukan pertemuan daring kali ini. Terima kasih juga kepada kedua pembimbing saya yaitu Bu Mia dan Pak Hilman atas meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Juga kedua dosen penguji saya yaitu Pak Rizal dan Pak Bayu yang juga telah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Outline dari penelitian ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pendahuluan, studi literatur dan ditutup oleh metodologi penelitian. Yang pertama adalah pendahuluan. Internet of Things atau IoT memiliki sensor yang bertugas untuk menghubungkan antara dunia fisik dan dunia digital. Besarnya data yang dihasilkan membuat pengembang memilih sumber daya cloud computing untuk memproses data. Di mana cloud computing itu dipercaya sebagai pemproses data dengan sumber daya yang tidak terbatas dalam tanda kutip. Namun bandwidth jaringan merupakan salah satu kelemahan pada cloud computing. Pengiriman data pada sistem-sistem pada lokal, misalnya server router lokal itu cenderung lebih tinggi dibanding, atau cenderung lebih cepat dibanding pengiriman data pada cloud. Nah, hal ini membuat adanya paradigma for computing. Jadi, for computing ini ditujukan untuk mengolah data sebelum dikirim ke cloud. Di mana salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi besar data. Entah itu bentuknya, menghilangkan data-data yang tidak penting atau melakukan kompresi. Nah, pada sistem-sistem IoT, biasa digunakan model komunikasi HTTP atau berupa direct communication. Jadi, antara service itu sifatnya langsung ya. Jadi, antara service web misalnya dengan service internal itu dia berhubungan secara langsung. Nah, namun pada penggunaan model komunikasi seperti ini, dapat menimbulkan masalah ketika salah satu servisnya tidak siap untuk menerima data atau menerima request. Jadi, ketika servis tersebut rusak dan responsnya juga rusak, maka bisa-bisa keseluruhan sistem menjadi rusak seperti itu. Nah, terdapat model komunikasi lain, yaitu publish-subscribe. Di mana konsep utama dari model ini adalah melakukan pengiriman data dan penerimaan data melalui suatu penyedia. Di mana salah satu contohnya adalah Kafka. Jadi, di sini Kafka ditujukan untuk mengirim data dan menerima data. Jadi, antara service itu tidak dilakukan pengiriman data secara langsung atau direct communication. Di mana telah dilakukan penelitian di mana Kafka itu dikenal sebagai stream processing framework dengan kapabilitas untuk menangani data yang besar dan cepat oleh Noh et al. 2017. Arsitektur Vogue Computing yang terkini, itu dilakukan oleh penelitian Vogue Bus 2. Di mana penelitian ini, arsitektur ini menawarkan fitur dukungan terhadap lingkungan heterogen dan penjatualan serta penskalaan. Arsitektur ini akan dijadikan benchmark dari penelitian saya dan insya Allah akan dijelaskan lebih lanjut di slide-slide selanjutnya. Sistem Smart CCTV terdapat, pernah dilakukan penelitiannya, yaitu berupa simulasi sebagai bentuk aplikasi yang sensitif terhadap delay oleh Abdallah et al. Di mana hasil dari penelitian tersebut, perangkat Vogue yang ditaruh di dekat sensor itu ternyata memberikan benefit dibanding data yang dikirim langsung ke cloud. Penulis merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama adalah bagaimana model komunikasi yang baik untuk diterapkan pada sistem Smart CCTV dan bagaimana cara melakukan penjatualan serta penskalaan yang mempertimbangkan ketersediaan resource dan besaran latensi pada arsitektur Smart CCTV berbasis Vogue Computing. Selanjutnya tujuan penelitian, tujuan penelitian ini diawali dengan membandingkan model komunikasi menggunakan Kafka pada sistem Smart CCTV dan mengimplementasikan algoritma penjatualan serta penskalaan pada arsitektur Smart CCTV berbasis Vogue Computing. Manfaat penelitian ini adalah terimplementasinya algoritma penjatualan pada model komunikasi Kafka yang dapat menjadi celah penelitian selanjutnya dan juga persediaannya arsitektur Vogue Computing yang dapat digunakan untuk sistem dengan data yang bersifat stream. Batasan-batasan penelitian ini adalah, yang pertama adalah model deteksi objek menggunakan pre-trend model jadi belum dilakukan penelitian lebih lanjut seperti arsitektur model dan sebagainya pada model machine learning ya maksudnya untuk deteksi objek. Algoritma penjatualan mengasumsikan bahwa tiap-tiap task pada suatu topik memiliki bobot yang sama jadi ini juga mungkin term-term disini akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya ya. Sudi literatur, yang pertama adalah internet opting. Penggunaan IoT sudah meluas sampai ke sistem kesehatan cerdas, transportasi, dan hiburan. Pada kali ini contoh internet opting adalah smartwatch. Jadi smartwatch ternyata bisa digunakan untuk kesehatan cerdas. Jadi misal ada, dia berhasil mendeteksi sesuatu yang tidak normal, misal pada deteksi detak jantung yang smartwatch ini bisa memberikan emergency response. Terus juga ada internet, contoh IoT yaitu smart CCTV. Jadi contoh disini bentuk smart CCTV adalah deteksi objek. Jadi misal ada sebuah CCTV di suatu jalan raya gitu. Dan disini mereka bisa menghitung berapa banyak mobil yang lewat, berapa motor yang lewat, dan sebagainya. Disini ceritanya menghasilkan deteksi objek. Dari potongan gambar di jalan tersebut. Selanjutnya cloud computing. Cloud computing terbagi menjadi dua jenis, yaitu public server dan private server. Untuk public server, penyedia layanan memberikan kontainer-kontainer yang mungkin saja berada di dalam mesin yang sama antar kontainer satu dengan kontainer yang lainnya. Contohnya seperti ini. Service internal satu dan service internal dua itu bisa saja berada pada hardware yang sama. Selanjutnya untuk yang private server, dia sifatnya private ya. Jadi, apa namanya, setiap-tiap perusahaan mungkin saja dia mereserve sebuah komputer. Jadi bukan sebuah virtual machine seperti itu. Nah, untuk yang digunakan di penelitian ini, kami akan menggunakan public server karena biayanya lebih murah. Valk computing. Jadi, salah satu, pernah ada implementasi Valk computing untuk pada sistem identifikasi wajah oleh WHO et al. 2017, di mana seluruh pemrosesan itu dilakukan di lokal. Dan cloud itu dijadikan sebagai database. Ada juga penelitian lain menggunakan Valk computing juga. Namun di sini, cloud itu juga melakukan komputasi. Di mana konsep di sini adalah perangkat Valk itu melakukan sebagian komputasi dan terdapat request of loading pada bila mana Valk-Valk itu tidak kuat melakukan tas tersebut. Nah, pada arsitektur ini, Valk-Valk mengadaptasikan perangkat Valk di sini sebagai data preprocessing, yaitu image preprocessing. Jadi, dan image preprocessing di sini bentuknya adalah kompresi citra. Model komunikasi publish-subscribe itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pull dan push. Untuk pull, pengguna harus melakukan request terlebih dahulu kepada penyedia, baru penyedia akan memberikan datanya. Sedangkan kalau untuk push, untuk kelebihan dari pull, yang pertama adalah pengguna dapat menentukan kapan ingin menerima data. Namun kelemahannya adalah penyedia dapat kewalahan. Untuk yang push, penyedia akan selalu memberikan data yang terbaru kepada pengguna. Nah, kekurangan dari, kelebihan dari push ini adalah pengguna pasti akan selalu mendapatkan data yang terbaru. Namun kekurangannya bisa saja pengguna kewalahan. Dan juga ini juga berdampak pada data bisa hilang bila mana pengguna tidak siap. Nah, yang digunakan oleh penelitian ini adalah model pull. Nah, salah satu framework yang menggunakan model pull, yang menggunakan model komunikasi publish-subscribe, itu adalah Kafka. Di mana terdapat penelitian, Kafka itu digunakan sebagai stream processing framework oleh Ichinose et al. 2017. Di mana penelitian ini menghasilkan bahwa performa Kafka itu bisa ditingkatkan menggunakan CPU core dan bandwidth. Jadi, kelemahan yang tadi, di mana penyedia dapat kewalahan itu dapat ditingkatkan dengan meningkatkan resource-nya, resource dari Kafka ini. Nah, Kafka itu, kalau kita ngomongin tentang publish-subscribe, itu salah satu implementasinya adalah menggunakan topik. Jadi, implementasinya adalah subscripsi terhadap suatu topik. Di sini contohnya, misal suatu konsumen meng-subscribe suatu topik, misal topik numerik dan topik alfabet, misal ada data yang diproduce oleh produsen 1 dan produsen 2, maka data yang diterima oleh konsumen itu pasti hanya data yang bersesuaian dengan topik tersebut. Nah, di sini kita lihat ada Kafka cluster ya. Jadi, Kafka itu bentuknya seperti sebuah cluster yang dalamnya itu ada anggota-anggotanya. Nah, di sini akan dijelaskan bentuk dari Kafka cluster itu di dalamnya ada zookeeper, di mana zookeeper ini berlaku sebagai ketuanya yang untuk mengatur broker. Nah, broker itu apa? Broker itu sebuah instance yang bertugas untuk menerima dan mengirim data. Jadi, kalau di Kubernetes kita mengenal ada yang namanya pods, itu setara dengan broker di sini. Juga, kalau di docker ada yang namanya container, itu juga setara dengan broker di sini. Jadi, broker itu sebagai pekerja gitu. Di mana zookeeper ini tugasnya adalah mengatur pembagian topik dan partisinya ke broker. Jadi, tiap-tiap topik itu harus jelas mana yang memegang topik satu dan topik dua. Apakah broker satu, apakah broker dua. Dan juga, mengatur pemilihan leader untuk partisi. Jadi, tiap-tiap di sini dia punya leader juga. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan partisi dan grup. Partisi ini sangat harap hubungannya dengan grup. Jadi, konsep di sini tuh, Kafka itu memberikan fitur skalabilitas. Di mana ketika slot system itu di-scale, itu harapannya juga si Kafka ini bisa di-scale juga. Maka mereka membuat namanya partisi. Nah, partisi ini sifatnya kayak gotong royong. Jadi, tiap-tiap konsumen yang di dalam grup yang sama, itu akan data-data yang masuk ke suatu topik itu bisa kebagi-bagi. Misal, seperti di sini, konsumen satu, itu dia akan subscribe ke partisi satu, konsumen dua ke partisi dua, dan konsumen tiga ke partisi tiga. Tapi tidak untuk konsumen empat, karena konsumen empat, karena tiap-tiap partisi itu cuma boleh tepat satu memiliki pasangan konsumen. Jadi, konsumen empat ini statusnya dia ngesubscribe topik satu. Tapi dia nggak punya partisi, yang artinya dia nggak akan menerima data sama sekali. Kecuali misal, salah satu konsumen itu mati ya, misal konsumen tiga itu mati, maka konsumen empat akan menggantikannya. Maka di situ, apa namanya, konsep skalabilitas yang diberikan oleh Kafka. Nah, untuk grup dua, grup dua dia akan mengonsum seluruh partisi, karena tiap partisi harus punya tepat satu konsumen. Jadi, dan juga, konsumen itu nggak harus punya partisi. Dan konsumen harus memegang lebih dari satu partisi, karena data yang dibagi di tiap-tiap partisi, itu harus mengalir, gitu. Jadi, kalau ada partisi yang nggak ke-subscribe, maka artinya ada data yang hilang di sistem tersebut. Nah, selanjutnya penjadwalan. Salah satu faktor dibutuhkan penjadwalan adalah imbalance oleh Roger dan Mayer 2020. Jadi, misal di sini ada tiga konsumen ya. Angka 200, 400, dan 400 MS tersebut menggambarkan lamanya waktu memproses data di konsumen tersebut. Nah, kalau di sini, bisa kelihatan ya, kalau ternyata konsumen satu itu mungkin perbandingan banyaknya data yang dikerjakan itu dua banding satu dibanding konsumen-konsumen lainnya. Jadi, kita tahu kalau konsumen satu itu harus bisa mengerjakan data lebih banyak dua kali dibanding konsumen lainnya. Maka, imbalance-nya ada di contoh seperti ini. Nah, terdapat beberapa sistem folk computing terkait. Yang pertama adalah Ichinose et al. Yang dimana mereka melakukan studi video analysis framework. Jadi, mereka melakukan analysis video menggunakan Kafka. Nah, komunikasi antar komponen yang mereka lakukan adalah menggunakan public subscribe karena menggunakan Kafka. Dan keluaran penelitian adalah eksperimen. Yang artinya kalau eksperimen ini mereka tidak memberikan sistem ya. Jadi, mereka hanya melakukan analisis penggunaan Kafka terhadap video analisis mereka seperti itu. Nah, mereka tidak mendukung heterogen, tidak ada algoritm penjadwalan, tidak berbasis kontainer, dan tidak ada konfigurasi penskalaan. Untuk Abdallah et al., mereka melakukan penggunaan folk dan cloud computing untuk real-time CCTV. Namun di sini, komunikasi antar komponennya sifatnya langsung ya. Sifatnya langsung. Dan juga kelemahan dari penelitian ini adalah keluaran penelitiannya hanyalah sebuah simulasi. Jadi, mereka memberikan variable-variable yang untuk mengikat nilai-nilai random. Jadi, seperti mereka memberikan nilai alpha dan gamma untuk mengatur nilai randomness dari simulasi tersebut. Mereka tidak mendukung lingkungan heterogen, ada algoritma penjadwalan, tidak berbasis kontainer, dan tidak ada penskalaan. Selanjutnya, Hu et al. Hu et al. Melakukan sistem identifikasi wajah di mana sistem tersebut melakukan seluruh pemrosesannya dilakukan di lokal. Dan cloud-nya berupa database. Nah, komunikasi antar komponen di situ adalah langsung berupa langsung atau direct antar komponen. Keluaran penelitiannya adalah arsitektur, berupa arsitektur. Jadi, saran arsitektur. Di mana mereka tidak mendukung lingkungan heterogen, ada penjadwalan, tidak berbasis kontainer, dan tidak ada penskalaan. Untuk fog computing terkini, itu dilakukan oleh Deng et al. 2021. Mereka ini penelitian fog bus 2 ya. Di mana mereka komunikasinya, fog bus 2 ini merupakan penelitian fog computing. Jadi, mereka memberikan sistem fog computing. Sistem sudah jadi, sebuah kode gitu, yang lengkap dengan, apa namanya, dukungan lingkungan heterogen, ada algoritmanya, berbasis kontainer, namun belum ada penskalaan, dan komunikasi masih sifatnya langsung ya antar komponen. Nah, penelitian ini membawakan publish-subscribe model untuk komunikasi, dan membawakan penskalaan kubernetes. Metodologi penelitian. Instrumen-instrumen penelitian, yang pertama adalah asinkronus programming. Jadi, sistem ini menggunakan asinkronus untuk dapat melakukan multiprocessing atau multitrading. Jadi, walaupun sifatnya bukan multitrading ya, karena sumber daya yang digunakan di sini tidak besar. Jadi, kami tidak bisa berekspektasi bahwa ini, apa namanya, pengembang harus memberikan, harus menyediakan, harus menyediakan sumber daya-sumber daya yang besar. Jadi, menggunakan asinkronus programming. Dimana, apa, asinkronusnya itu berada di pada ketika terjadi I.O. Jadi, misal ketika melakukan apa namanya, pengiriman data dan peniriman data kan ada I.O ya. Jadi, di situ suatu proses dihentikan, suatu proses dihentikan dan digantikan oleh proses yang lain sampai ada I.O selanjutnya. Nah, I.O Kafka itu salah satu library Kafka pada Python yang juga menerapkan asing I.O. Jadi, di sini juga library ini menunjang penelitian ini untuk menggunakan asinkronus programming. Konflin Kafka digunakan sebagai library tambahan Kafka. Jadi, kekurangan dari I.O Kafka adalah tidak ada konfigurasi untuk admin. Jadi, kalau misal, nah, salah satu fungsi-fungsi yang dilakukan oleh admin itu adalah menambahkan topik, terus ada menambahkan menambahkan partisi dan hal-hal seperti itu yang tidak ada di dalam I.O. Kafka. Nah, model machine learning menggunakan YOLO V5 dengan jenis YOLO V5N. Ini adalah jenis yang paling kecil agar bisa digunakan pada perangkat-perangkat I.O.T. kami menggunakan docker sebagai kontainarisasi sistem dan menggunakan Kubernetes sebagai alat orkestrasi dari kontainer-kontainer tersebut. Ini adalah perbandingan arsitektur sistem terhadap arsitektur Focom Pintang Tarkini. Warna yang sama mengartikan memiliki fungsi yang sama atau mirip atau serupa. Contoh disini adalah Oh, mungkin begini dulu. Mungkin dari Focbus dulu ya. Focbus itu punya lima komponen. Ada user, master, aktor, task executor, dan remote logger. User itu terdiri dari sensor dan actuator. Dimana sensor ini artinya dia menerima data dan actuator ini mempresentasikan data hasil dari sistem. Nah, Focbus ini yang paling membedakan dengan Focbus adalah aliran datanya. Aliran data Focbus ini harus melewati master. Karena di dalamnya ada scheduler. Jadi, ketika ada suatu task datang dari user, scheduler ini akan menentukan aktor mana yang sesuai untuk mengerjakan task tersebut. Dimana aktor ini akan nge-summon task executor. Dimana hasilnya akan dikembalikan ke master. Seperti itu. Nah, Focbus menggunakan Kafka ya. Jadi, alirannya itu terpusat di Kafka dimana modelnya itu publish subscribe seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Salah satu yang mirip di sini itu warna hijau di sini misal user. Kita juga punya actuator. Dimana actuator di sini untuk mempresentasikan data juga sama. Sensor di sini untuk menerima data. Contohnya kalau sistem smart CCTV kami arah bentuknya. Kami juga punya executor dimana yang kami miliki adalah actor. Jadi, executor di sini itu sifatnya mandiri ya. ketika ada tas datang di Kafka maka mereka bisa langsung menerimanya. Seperti itu. Untuk scheduling, karena tiap-tiap mereka itu sifatnya mandiri ya. Jadi, scheduling ditaruh di tiap-tiap komponen. Beda dengan Fockbase 2 yang scheduling-nya terpusat di dalam master-nya. Jadi, scheduling-nya itu tiap-tiap contohnya misal sensor ya. Sensor kan menerima data dari kamera dan mengirimnya ke Kafka untuk diproses. Maka, si sensor ini harus menentukan ke partisi mana si data itu harus dikirim. Jadi, nanti yang menerima atau local executor atau cloud executor dan seperti itu. Untuk aliran data seperti yang dijelaskan tadi aliran datanya semuanya tertuju kepada master. Jadi, dia harus lewat master diterima oleh Jason Nano dikembalikan oleh master dan seperti itu. Sedangkan kalau Fockverse semuanya dikerjakan melewati Kafka. Nah, untuk penjatualan ini ada sederet algoritma penjatualan. Jadi, yang pertama adalah tiap-tiap konsumen itu harus membagikan nilai nilai ininya ya, nilai runtime-nya. Berapa lama waktu dia memproses datanya. Maka diterima oleh produsen. Selanjutnya, produsen bisa menentukan ke mana data itu harus dikirim. Seperti di sini. Ini di sini ditambahkan nilai cadangan. Di sini nilai cadangan yang akan berubah setiap waktu. Kalau di sini kita mengambil nilai terkecil, nilai terkecilnya adalah 0 MS dan 100 MS. Maka, data A masuk ke yang 100 MS ini. Nah, karena dia sudah bukan yang terkecil, maka data B akan masuk ke konsumen yang kedua. Dan konsumen 1 berubah jadi 0 MS. karena nilainya setara dengan nilai aslinya. Nilai cadangannya ini, nilai rantai-cadangannya setara dengan nilai runtime aslinya. Lalu yang C, karena dia sudah 0 lagi, artinya konsumen 1 ini sudah siap untuk menerima data lagi, maka C masuk ke konsumen 1. Nah, kalau dilihat dari sini, nilai yang terkecil adalah konsumen 3, maka nilai D akan masuk ke konsumen 3. Selanjutnya, karena konsumen 1 sudah 0 lagi, maka E masuk ke sini, dan yang terkecil karena konsumen 1, maka F masuk ke konsumen 1. Seperti itu algoritmanya. Maka, di sini sesuai dengan imbalance, kita ngomongin imbalance tadi ya, jadi, ketika ada konsumen yang bisa mengerjakan lebih cepat, dia maka data yang masuk ke sana bakal lebih banyak dibanding konsumen-konsumen yang lainnya. Selanjutnya, design kodenya, Foxforce memberikan 3 abstraksi, yaitu consumer, consumer storage, dan producer, di mana 3 abstraksi ini digunakan untuk mendefinisikan komponen-komponen. Misal di sini, ada contohnya my storage ya, my storage itu tugasnya buat nge-consume, maka dia sebagai consumer, dan dia juga sebagai consumer storage. Jadi, di sini ada tipe data namanya queue, tipe data queue. Jadi, ketika dia hasil nge-consumennya, dia akan disimpan di queue. Nah, pemrosesnya, yaitu my preprocess, itu mengekstensi producer, di mana tugasnya dia emang cuma hanya ngirim data aja dan memproses. Terus, di gimana cara dia dapetin datanya? Dia dapetin datanya dari my storage-nya tadi. Seperti itu. Jadi, dia nggak minta ke Kafka, tapi storage-nya ini yang selalu request ke Kafka. Untuk main loop system, main loop system itu ditempatkan pada runnable. Jadi, runnable ini sebenarnya inti dari bisnis modelnya, di mana tiap-tiap komponen itu harus mengekstensi runnable ini. Nah, runnable itu punya lima fungsi utama, yaitu receive, decode, process, encode, dan send. Nah, seperti namanya, receive itu menerima data, terus mengekode, mengubah datanya untuk siap diproses, terus memproses datanya, terus mengekode datanya kembali dan mengirim datanya. Nah, untuk menunjang penjatualan, kami menambahkan tiga fungsi lainnya yaitu get monitoring data, get partition, dan send monitoring data. Dimana get monitoring dari data ini seperti yang penjatualan pertama tadi, itu untuk mengambil datanya, lalu menentukan partisinya, lalu mengirim datanya. Perangkat yang digunakan adalah seperti ini. Kami menggunakan virtual box Raspberry Pi dan JSON Nano untuk perangkat lokal. Dan untuk cloudnya kami menggunakan GCP E2 Micro dengan jenis E2 Micro. Untuk metrik evaluasi, kami, ini ada sedikit matriks dari metrik evaluasi ini. Intinya, kami menggunakan frame rate, delay, dan rata-rata penggunaan RAM. berdasarkan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya. Eksperimen-eksperimen pendahuluan. Yang pertama, ada eksperimen pendahuluan yaitu dampak penggunaan FOG pada cloud computing dimana kami membandingkan empat skenario. Yang skenario pertama itu sensor kamera langsung dicolok ke JSON Nano. Sensor kedua, skenario kedua itu sensor kamera itu terhubung dengan JSON Nano tapi menggunakan Kafka. Sensor ketiga itu cloud computing. Hanya cloud ya, tidak ada pemrosesan. Dan skenario keempat yang warna merah ini dia gebungan FOG dan cloud. Nah, dari sini disimpulkan bahwa ternyata penggunaan FOG pada cloud computing. Jadi ini cloud computing. Yang merah ini sebenarnya cloud computing tapi menggunakan FOG. Dan ternyata hasilnya nilainya jauh lebih besar dibanding cloud saja. Dan juga di sini kalau yang Oren tadi, Oren tadi itu hanya FOG ya. Hanya FOG tanpa cloud. Dan nilainya untuk yang FOG dan cloud ini lebih tinggi dibanding yang FOG. Jadi disini juga menyimpulkan bahwa penggunaan cloud pada hanya FOG apa atau disebutnya uploading. Request uploading itu menimbulkan benefit dibanding hanya menggunakan FOG saja. nah terdapat juga penelitian sebelumnya itu dampak kompresi citra pada transmisi data dan kualitas deteksi objek. Disini ada main absolute error jadi rata-rata error yang dihasilkan dari tiap-tiap hasil deteksi objek itu dihitung dengan mencari selisihnya dengan ground truth. Nah disini sebenarnya kalau dilihat disini kalau dilihat dari range-nya ya kalau dilihat dari range-nya range datanya itu gak jauh sebenarnya antara yang original bahkan dengan yang grade scale yang paling rendah itu paling selisihnya hanya 0,02 sekitar 0,02 selanjutnya ada metek lainnya yaitu akurasi dan presisi disini juga apa namanya hasilnya tidak jauh beda antar antar kompresi aja original original terhadap grade scale juga tidak jauh beda hanya selisih kurang lebih 0,01 atau 0,02 seperti itu nah dari sini kami menambahkan satu metrik lagi yaitu metrik size jadi ini ada metrik tambahan yaitu besar data pada tiap-tiap kompresi kalau ground truth dan original artinya tidak ada kompresi sama sekali untuk JPEG 50% ternyata memberikan data yang paling kecil besar data yang paling kecil jadi kami menggunakan JPEG 50% sebagai data preprocessing yaitu kompresi citra seperti itu terima kasih mohon maaf atas waktu yang berlebih saya kembalikan kepada Pak Hilman baik terima kasih kita masuk ke sesi tanya aja ada sekitar 35 menit sampai 40 menit mudah-mudahan cukup kesempatan pertama saya berikan Pak Rizal silahkan Pak untuk memberikan sanggahan terima kasih terima kasih Pak Hilman Bu Mia ini kan berarti yang dipakai model arsitekturnya for computing kalau CCTV bukan biasanya semua datanya harus dikirim ke entah penyimpanannya apa bisa cloud bisa macam-macam jadi kan pemrosesan di sisi kameranya sisi timnya harusnya kan minimal jadinya ya kalau yang disini pemrosesannya apa aja jadinya yang diperlukan sebelum dikirim ke cloud oh hanya ini Pak jadi kalau kita lihat kembali ke perangkat nah disini ada dua perangkat ya ada Raspberry Pi sama Jetson Nano untuk Raspberry Pi itu hanya melakukan itu Pak pre-processing yang selanjutnya si Raspberry Pi ini akan mengirimkan ke cloud nah salah satu bentuk pre-processingnya itu adalah kompresi citranya Pak citra dari CCTV tersebut terus dikompresi terus dikirim ke cloud kalau Jetson Nano dia punya GPU di dalamnya ya jadi disini Jetson Nano ini bisa melakukan deteksi objek seperti itu jadi disini langsung melakukan deteksi objek untuk Jetson Nano oke berarti nanti ini kan baru proposal ya berarti tapi udah dilakuin ya eksperimennya ya eksperimen awalnya ya iya Pak eksperimen awalnya udah dilakuin di skripsi saya berarti kan nanti si Jetson Nano ini ngirimin data yang misalnya gini kalau gak pakai Jetson Nano berarti sebenarnya gak masalah juga kan iya Pak gak masalah sebenarnya iya Pak nah mungkin itu juga perlu diperjelas ya jadi bagian kan karena menggolong folk computing gitu ya berarti ya harus apa perlu jelas juga nih model apa aja bagaimana aja sih sebenarnya bisa dipisahin gitu jadi kalau misalnya kita ngomong soal CCTV dan IoT gitu ya ada berapa part tuh yang bisa kan salah satu hal yang bisa jadi kontribusi itu adalah part mana yang akan dikerjakan di sisi edge-nya part mana yang akan dikerjakan di sisi cloud-nya itu kan bisa fleksibel ya oh ini saya mau taruh sini saya mau taruh sini nah pemilihan itu pun juga harus jelas ya jadinya gak sekedar oh saya langsung pilih ini aja deh yang di bagian edge-nya sini yang bagian cloud gitu ya tapi perlu ada mungkin eksperimen sederhana juga gitu ya mana yang cocok sebenarnya yang ditaruh di sisi edge mana yang ditaruh di sisi cloud-nya gitu nah jadi misalnya tadi kayak misalnya edge detection apakah memang lebih cocok di sisi edge apa di sisi cloud gitu kan nah itu juga perlu di apa di eksperimenkan juga gitu jadi bukan hanya sekedar oh yaudah edge-nya ini kayak kalau misalnya kayak apa kompresi ya mungkin karena itu kaitannya ke urusan bandwidth pengiriman ya itu udah jelas di sisi edge kan berarti emang dia akan dia punya dampak ketika memang di sisi edge dia akan ngirimnya datanya lebih kecil gitu kompresinya di sisi edge-nya di sisi CCTV-nya gitu ya tapi kalau untuk edge detection kan bisa ada dua bisa ada beberapa model bisa di sisi cloud-nya bisa di sisi edge-nya itu walaupun mungkin nanti hasil akhirnya itu seperti yang udah di ini tapi proses untuk langkah itu juga perlu jelas nanti ya di tesisnya laporan tesisnya jadi eksperimennya bisa ditambahkan yang masalah itu jadi pada batasan mana saya bisa milih gitu ya itu bahkan bisa jadi kontribusi mana boundary saya bisa taruh di edge mana boundary saya bisa taruh di cloud nah terus Kafka-nya ditaruhnya di mana di cloud-nya berarti ya di dua tempat pak jadi maaf ya nah ya di sini ada dua tempat pak kalau di ada yang di lokal dan ada yang di cloud kenapa begini di lokal itu berarti di sebelahnya CCTV ini ya informasinya sangat dekat dengan CCTV berarti memang perlu perangkat tambahan di CCTV ya iya perlu mesin tambahan untuk si Kafka-nya sendiri jadi gak bisa sekedar resmi juga ya atau resmi cukup kalau Kafka ini saya menggunakan ini sih pak menggunakan apa namanya menggunakan tadi kayaknya pakai PC ya virtual box sih pak saya menggunakan virtual box pakai PC berarti kan ininya ya iya pak ya itu juga nah sebenarnya kalau misalnya saya gak pakai Kafka gitu ya jadi setelah dari raspi dan entah nanti jatuh nano saya kirim ke cloud gitu ya itu emang lebih ini ya lebih lambat atau gimana itu mungkin yang akan diteliti sih pak karena di sini memang dibandingkan ya itu perlu dilihat tadi belum itu perlu dilihat juga gitu ya kan berarti effortnya lebih banyak nih kalau saya pakai Kafka di sisi apa di sisi lokalnya gitu ya kalau tadi masalahnya karena HTTP sebenarnya kan ada ada yang lain kan yang bisa dipakai misalnya pakai web socket kah gitu ya atau pakai stream yang lain gitu ya atau bahkan UDP cukup gitu kan pakai stream UDP aja gitu dikirim langsung gitu itu perlu jelas juga nanti perbandingannya gitu kan karena kan ketika kita menambahkan layer kayak Kafka itu berarti ada tambahan processing time walaupun mungkin gak banyak gitu ya nah nanti perlu diteliti tuh perbandingannya mau modelnya pakai apa gitu ya atau lebih bagus lagi kalau misalnya di IPv6 itu ada tuh model untuk khusus dipakai untuk pengiriman stream ya kalau gak salah deh nah itu juga ya cuman mungkin lebih kompleks ya kalau pakai IPv6 ya ya itu juga bisa dibandingkan nanti jadi apa apakah penambahan layer tambahan gitu ya dalam hal ini Kafka walaupun Kafka itu terkenal cepat ya untuk stream processing tapi kan dia tetap aja ujung-ujungnya layar tambahan kan itu juga perlu dibandingkan nah itu tadi jadi perbandingannya itu dengan baseline yang biasa dipakai gitu ya jadi bukan antara misalnya apa HTTP dan Kafka itu HTTP-nya udah kemungkinan besar kalah gitu ya tapi dengan yang memang biasa dipakai untuk pengiriman video gitu ya entah UDP gitu ya entah pakai kan biasanya kalau video itu pakai apa tuh ada protokol sendiri ya untuk real-time RTMP ya kalau nggak salah ya nah itu itu juga bisa dibandingkan gitu ya untuk modelnya seperti apa termasuk kelebihan kekurangannya jadi misalnya nanti oh iya memang saya delay-delay dikit nggak apa-apa gitu ya tapi lebih reliable data yang diterima gitu misalnya karena modelnya kan enkripsinya pasti apa enkripsinya misalnya pakai yang lossless gitu misalnya gitu kan jadi memang semua data diterima nih hal-hal itu yang nanti dibandingkan jadi walaupun mungkin Kafka-nya akan lebih lambat gitu ya tapi kalau dia ada kelebihan gitu nah itu bisa dipakai juga untuk perbandingan gitu ya bisa juga mungkin dari arsitekturnya gitu ya karena CCTV itu modelnya multi-cast misalnya gitu kan akan lebih efisien kalau pakai Kafka karena nggak perlu satu stream apa nggak perlu satu-satu gitu ya bikin connection-nya gitu ya jadi tinggal apa tengahnya aja nanti ya nanti urusan-kurusan ke ujung-ujungnya karena multi-cast jadi ada banyak stream yang harus menerima gitu ya itu akan lebih efisien misalnya gitu nah itu juga perlu dibandingkan oke terus selain Kafka kan juga ada lain ya untuk stream processing ya itu mau dibandingkan juga nggak itu nggak sih Pak di penelitian ini nggak memang hanya khusus Kafka ya iya Pak nah itu berarti perlu di di tesisnya nanti gitu ya perlu ada tulisan tentang perbandingan Kafka dengan stream processing lain dan kenapa yang dipilih Kafka aja oke Pak supaya jelas jadi misalnya mau bandingin dengan menggunakan model stream processing ini dibandingkan dengan metode yang baseline-nya apa gitu ya nah tapi kenapa cuma Kafka yang dipilih gitu nah itu harus ada alasannya tuh kenapa cuma Kafka yang dipilih nah terus tadi untuk pemrosesan image-nya berarti kan ya tadi opsinya bisa dilakukan di apa di edge-nya gitu ya di nano atau di cloud-nya gitu kan nah nanti pas bagian apa perbandingannya walaupun mungkin ujung-ujungnya tetap di edge misalnya gitu ya tapi perlu jelas juga kenapa perlu dilakukan itu gitu ya kenapa perlu edge detection-nya soalnya kan gini kalau misalnya nih saya melakukan edge detection itu di sisi lokal gitu ya saya nggak bisa melakukan modifikasi terhadap edge detection misalnya gini saya tadinya mau fokus ngeliat eh ke objek detection gitu ya saya tadinya mau fokus untuk ngeliat objek yang bergerak misalnya berapa detik gitu misalnya nah tapi tiba-tiba karena keperluan misalnya oh ini ada pencuri nih atau ada apa tapi datang lewat gitu ya saya mau threshold-nya saya ubah gitu ya ngomong-ngomong kan harus saya lakukan di cloud kan dengan menggunakan data yang asli kan sehingga apa yang dilakukan apa kalau misalnya memang ada kebutuhan itu berarti objek detection di sisi CCTV-nya jadi buang-buang aja gitu ya karena memang proses itu akan banyak dilakukan di sisi cloud gitu karena kalau di sisi CCTV kan berarti dia udah dilakukan di situ gitu kan jadi misalnya ada perubahan threshold kah gitu ya atau ada perubahan yang lain gitu ya sehingga harus diprosesing ulang gitu nah itu kan juga jadi percuma nah pertimbangan-pertimbangan itu juga perlu dilihat gitu jadi mungkin perlu dilihat juga ke CCTV smart CCTV kan sekarang banyak ya smart CCTV yang sekarang model ada gitu ya ada apa kan Xiaomi ada gitu ya terus juga ada beragam macam smart CCTV yang lain nah mereka menyediakan fiturnya itu seperti apa nah itu bisa kelihatan dari sisi user bahwa user itu sebenarnya pakai low fitur kayak gitu gitu ya ya contohnya lagi misalnya ada fitur di smart CCTV itu yang tadinya itu untuk deteksinya pakai misalnya infrared gitu misalnya jadi gambarnya diubah ke infrared dulu baru di detek objeknya gitu ya nah kalau kayak gitu kan memang berarti harus dilakukannya di cloud kan nggak mungkin dilakukan di ujungnya karena kalau kayak gitu harus di ujungnya harus bikin dua versi dulu gambar yang biasa dan gambar yang infrared gitu ya baru di detek objeknya gitu nah hal-hal kayak gitu perlu dilihat juga gitu jadi maksudnya bahwa kebutuhan fitur-fiturnya ini gitu ya yang nanti memang akan digunakan itu sesuai dengan realnya seperti apa ya nanti bisa dipilih sih ya bisa dimasukkan scope ya kalau kebanyakan ya tapi paling nggak ya saya cuma ngasih beberapa masukan kan ini baru proposal gitu jadi jangan sampai nanti ketika sudah sampai ke tahap pengerjaan gitu ya nanti ada beberapa yang harus ya entah harus diulang kah gitu ya atau nanti harus diperbaiki dan sebagainya oke nah kalau soal ini ya soal eksperimen yang udah dilakukan di skripsi gitu ya itu berarti sampai tahap mana yang udah dilakukan tahap sistemnya udah jadi pak sistemnya udah jadi ya sistemnya udah jadi jadi banyak yang dilakukan untuk ke tesis ya tadi hanya untuk ke skripsi aja ya kafkanya belum kan di skripsi kan di skripsi kafka udah pak jadi kafka udah yang disini itu yang belum itu udah pak yang belum apa berarti yang di skripsi yang belum itu bagian pencatualan jadi di skripsi itu sifatnya masih statis pak apa sumber daya sumber dayanya tuh masih statis ditentukan di awal penelitian gitu nah kalau disini ada penjatelan dengan skalaan jadi sifatnya dinamis kayak apa tiba-tiba nanti ada dua dua pot tambahan atau dua notes tambahan seperti itu di tengah jalan gitu lebih karena ini ya lebih karena misalnya ada tambahan CCTV atau ada tambahan apa yang baru gitu ya itu bisa lebih otomatis ya iya benar oh tadi saya kirain di kafkanya belum makanya tadi saya minta bandingin antara kafka dengan yang lain gitu ya ya cuman nanti bisa didiskusikan dengan penguji ya model seperti apa tapi paling gak untuk tesis itu perlu dilihat juga perbandingan banyak hal yang harus dibandingkan gitu ya walaupun lebih dari studi literatur gitu jadi bukan cuma sekedar bikin sistem dan bereksperimen tapi dari studi literatur punya pun juga jelas makanya tadi kenapa harus kafka gitu ya kenapa harus apa kenapa harus pakai stream processing gitu ya kenapa gak langsung aja pakai UDP gitu misalnya apa kelebihan kekurangannya itu juga terjelas tuh jadi kalau misalnya memang udah karas itu ya tadi dilengkapi aja tuh apa studi literaturnya gitu ya terus tadi yang masalah penjatualan dan sebagainya ya berarti kan itu juga dilihat visibilitas terhadap misalnya saya gak tau deh kalau misalnya penambahan note itu di kafka itu harusnya simple kan ya simple pak ya kan dia tinggal subscribe aja kan ya iya pak bener ya itu maksudnya nanti khawatir gak akan masuk ke skupnya dari tesis kalau misalnya memang yang dikerjakan ini gak terlalu banyak ya nanti bisa didiskusikan juga dengan pembimbingnya jadi makanya perlu apa perlu banyak hal contribusinya nanti kelihatan terus juga dari sisi apa reasoning atau alasan pemilihan teknologi-teknologi yang dipakai itu juga jelas jadi gak harus maksudnya semuanya diganti gitu ya tapi alasannya jelas dan nanti apa yang mau dilakukan juga jelas untuk kedepannya oke berarti yang sekarang udah ada itu data stream video stream frame rate-nya itu udah lewat Kafka semua ya iya pak masuk ke cloud oke nah terus juga perlu jelas juga kali ya pembagian apa yang udah selesai deskripsi dan apa yang ditesis gitu jadi dari nanti ditesisnya itu juga kebarnya arsitektur yang udah ada kayak gimana arsitektur yang dibuat kayak gimana yang dibandingkan kayak gimana gitu ya itu juga perlu jelas juga supaya gak bikin bingung juga gitu ya untuk apa pengerjaan nanti oke dari saya itu aja kayaknya Pak Hilman terima kasih baik terima kasih Pak Rizal kesempatan berikutnya saya persilakan Pak Bayu silahkan terima kasih banyak Pak Hilman ya mungkin izin Pak Hilman Pak Rizal dan Bu Mia untuk bertanya dan ya selamat untuk Arik sudah berhasil menyatakan proposalnya oke mungkin tadi udah banyak hal yang saya pengen tanya dan klarifikasi tadi udah kejawab jadi ya itu pertama arsitektur jadi kalau kalau memang sistemnya udah buat harusnya sih mungkin judulnya bukan arsitektur lagi ya karena saya pikir tadi ini disini kan ada arsitektur sistemnya oke saya pikir itu memang makin dari pekerjaan tadi kalau sudah karena gini karena judulnya arsitektur tapi kok persaian penelitiannya gak ada ngomongin arsitektur gitu ya ya kan model komunikasi dan penjadwalan gitu nah itu mungkin nanti judulnya kayaknya harus diganti tuh yang pas apa oke terus berarti kalau ini udah nah kalau makanya ini mungkin tadi kata Parizal juga ya jadi yang sudah itu dibuat sebagai ini aja dibuat sebagai previous work gitu loh ya jadi supaya jelas juga nih posisi penelitian kamu jadi yang gak apa-apa apa yang sudah kamu lakukan dianggap sebagai penelitian sebelumnya gitu kan jadi kelihatan tuh jadi pas dibuat perbandingan kami juga bisa tahu gitu ya nah terus apa namanya nah ini mungkin jadi sekarang masalahnya ada di mana sih gitu kan yang sudah ada sebelumnya arti permasalahan yang apa ya permasalahan yang mendasari gitu ya untuk ini di istilahnya dilanjutkan gitu ya apa sih masih kurang dari yang sudah dilakukan sebelumnya di skripsi gitu dalam arti permasalahan ya jangan cuma oh saya waktu itu belum mengerjain ini gitu misalnya gitu ya ada gak kira-kira kelihatan gitu kalau dari skripsi itu mungkin karena ini sih pak apa namanya sistemnya tuh masih sifatnya statis belum dinamis jadi ketika saya ingin membandingkan dengan penelitian yang udah ada misal Fogbas 2 gini Fogbas 2 itu ada penjatualan dan pengskalaan disana jadi ya dari situ sih pak oke nah ini juga kan nanti jadi ya kalau kalau menurut saya jika nanti istilahnya apa namanya ya katakanlah fokusnya di algoritma itu ya algoritma scheduling dan apa namanya auto scaling lah misalnya gitu kan nah kan jadi perlu ada jelas juga nih kontribusinya seperti apa karena kalau menurut saya juga perlu dilihat lagi saya juga tadi agak bingung sebetulnya sih cuma mungkin tadi kayaknya antara kan disebutnya produsen konsumen gitu kan saya masih mikir gitu kan yang dimaksud dengan konsumen itu apa gitu ya bisa jelasin dulu gak apa namanya konsepnya tadi tuh jadi kalau saya pikir sih produsennya mungkin dari kameranya ya kalau konsumen iya Pak contohnya kamera kayak apa namanya si worker yang memproses apa ya data itu ya entah preprocessing atau deteksinya langsung gitu ya gitu ya iya Pak benar konsumennya kayak gitu ya nah itu ini sepertinya harus dijelaskan ya ini istilah-istilah ini karena dalam konteks di penerapan ini gitu ya produksennya tuh siapa konsumennya tuh apa dan nanti artinya kan ya tadi yang saya mikir mungkin konsumennya ya konsumen langsung yang berharga apa namanya menerima hasilnya gitu kan ya kan dan terus juga CCTV-nya ada berapa sih misalnya gitu ya apakah itu berpengaruh juga misalnya gitu kan kalau yang dilakukan nih ini aja deh misalnya mungkin nanti real ininya lah ya untuk eksperimen untuk implementasinya ada ada nggak ditentukan misalnya ada berapa CCTV gitu ya itu belum ditentukan sih Pak tapi niatnya bisa berubah-ubah tiap waktu oke oke nah ya itu terus juga kan kalau apa namanya berarti ini jadi ada ada ya fog computingnya itu satu PC lah gitu ya satu server fisik ya untuk Kafka-nya iya Pak bener nah terus mungkin juga perlu di ini kan sih sebetulnya kan merujuk ke biasanya kan kalau fog computing ada apa sih ya sebetulnya bisa juga di dalam ini kan processing apa sih namanya kayak Kafka konsumennya itu mungkin juga di dalam PC itu juga bisa ya bisa nggak nah ini ini mungkin perlu digambarkan juga gitu ya high levelnya paling tidak lah atau nanti bagaimana diserapkannya walaupun sih bisa bisa macam-macam ya high levelnya sih seperti itu tadi gitu cuma gambarannya kan supaya lebih kebayang ya kan mungkin nggak harus apa raspberry juga gitu loh pikiran saya kalau misalnya karena kalau kalau kita bicara apa sih namanya fog computing atau edge computing ya itu saya nggak tahu lah bedanya apa gitu ya cuma yang jelas fog computing dari Cisco aja sama kali itu dia pengen ini taruh di routernya dia bisa gitu loh nah ya intinya ada processing yang bisa dilakukan di di edge network gitu kan ya di fog jadi nggak jauh-jauh banget lah gitu loh tapi kan nggak harus di end systemnya banget ya misalnya saya nggak tahu nanti apakah si jason nano atau raspberry pi nya itu yang nempel ke situ apa nggak gitu kameranya gitu misalnya atau dia atau dia not sendiri kepisah gitu ya ini kayak gimana oh iya kalau kamera itu not sendiri pak jadi hubungan antara kamera dan jason atau raspberry itu lewat Kafka oke nah iya itu nanti ya itu kayaknya perlu jelas juga sih nah sebetulnya kan nggak mati kemungkinan juga ya di ini kayak Kafka nya tadi itu ada satu PC lagi atau gimana atau server sendiri fisik atau di dalam jasonnya juga virtual machine sih pak benduknya ya nggak tapi taruhnya dimana tuh barengan sama jason atau sama raspberry atau ada ini lagi gitu oh terpisah notenya terpisah pak ada mesin lagi kan gitu ya ada mesin lagi pak mesinnya beda nah nah itu kan sebetulnya kan sebetulnya bisa aja kan worker nya itu di dalam mesin itu juga gitu loh oh iya bisa iya kan nggak bisa pak ya jadi kan esensinya computing kan gitu kan tiap processing nya tuh nggak usah dilempar dulu ke cloud gitu kan tapi kan bisa aja di dalam situ sebetulnya bisa aja sih dalam server nya itu sendiri gitu loh nggak harus pakai jason atau nggak harus pakai raspberry pi itu kan nama-nama lagi kan nanti kan ya kan kalau misalnya server kamu udah punya GPU juga yaudah itu aja gitu loh bener nggak iya pak tinggal diatur aja nanti kan apa namanya kayak tadi kalau ya mungkin nanti pakai kubernetes gitu kan mau ada berapa gitu ya ditambahin lagi ininya apa namanya jumlah kontenernya dan sebagainya nah sekarang mungkin tentang scheduling nah itu kalau menurut saya malah menurut saya yang harusnya kamu lakukan itu apa namanya disini misalnya itu yang jadi pertanyaan penelitian ya apa namanya literatur terus di literaturnya itu untuk apa sih scheduling ya algoritma scheduling itu apa aja gitu itu kayaknya kurang gitu loh ya karena nanti itu yang kalau dikatakan sebagai kontribusi disini ya nah itu yang menurut saya yang harus kamu lakukan gitu karena kan sekarang udah macem-macem sekarang udah bahkan ada yang pakai ini juga gitu ada yang pakai machine learning juga untuk schedulingnya pakai apa namanya reinforcement learning lah misalnya gitu ya karena kan apa namanya ya istilahnya tasknya beda-beda kita gak pernah tahu misalnya gitu kan terus bagaimana kemampuan apa namanya note untuk yang bisa memproses itu seperti apa nah itu mungkin perlu dilatih ya itu udah udah macem-macem sebetulnya gitu kan dan nanti gimana cara implementasinya itu di dalam apa namanya schedulernya itu kan itu juga juga sebetulnya menarik sih jadi jadi kalau menurut saya sih kalau memang fokusnya disitu ya cari justru banyak perlu digali tuh ya algoritma schedulingnya apaan aja dan sekarang itu tadi ya itu udah udah macem-macem gitu ya jadi ada yang bilang mungkin sekarang gak bisa lagi heuristik lah gitu artinya bisa-sia aja sebetulnya kan kan kayak mungkin kayak di OS lah dulu gitu ya mau pakai apalah heuristik yang misalnya kayak service job first gitu kan yang sebagainya gitu kan dan masing-masing punya punya ini sendiri kan punya apa namanya punya punya apa plus minus sendiri nah atau pakai Ron Robin misalnya gitu kan ya nah itu itu mungkin yang jadi apa namanya jadi baseline ya atau jadi pembanding lah nah nanti nanti untuk algoritma yang scheduler yang yang lebih bagus dan kayaknya sekarang udah ya tadi tuh kayaknya perlu dicari lagi gitu ya entah bodhis kafka jadi biasanya sih kalau saya dulu pernah ngeliat sih tapi di apa ya spark atau apalah gitu ya nah biasanya untuk pemprosesan data besar itu udah udah macem-macem tuh scheduler gitu gitu sih jadi kayaknya yang perlu di highlight justru apa namanya seperti itu tuh di bagian studi literatur gitu ya dan apa namanya ya untuk penskalaan saya juga gak tau mungkin kalau penskalaan sebetulnya nanti pakai bawaannya apa ya bawaannya kubernetes mungkin ya jadinya ya iya Pak bener iya kan ya nah ini saya balik lagi sih nanti nih judulnya kayaknya perlu disesuaikan juga ya supaya gak misleading sih kan arsitektur terus ada apa namanya latency aware dan resource aware nah ini ini tadi tadi sebelumnya saya banyak pertanyaan disitu cuma kayaknya sudah ganti ya jadi kayaknya harus ganti lah gitu ya jangan seperti itu jadi mungkin nanti coba didiskusikan lagi lah dengan pembimbing fokusnya dimana gitu dan kayaknya dulu juga disesuaikan lah dengan itu gitu terus apa lagi ya kalau gak salah kan pertanyaan pertanyaan pertama juga modul komunikasi ya nah modul komunikasi ini apakah masih ada masalah sebelumnya ya atau 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 sebetulnya sudah gak ada kan jadi kayaknya udah udah fix nih kamu pakai publish subscribe ya nah tadi itu seperti pertanyaan Pak Rizal gitu kan kalau memang itu masih jadi masalah berarti perlu ada nih gitu kan ada ada beberapa hal yang yang kamu lakukan juga itu itu gimana ya untuk yang komunikasinya nih makanya juga ada arah-arah sana gitu iya Pak karena sebenarnya karena skripsi saya belum membandingkan dengan Vogue Bass sih kan kalau Vogue Bass itu sifatnya langsung ya jadi ngirim antar komponen itu dia berhubungan langsung tapi kalau ini kan enggak kayak gitu sih Pak oke nah tapi itu nanti hati-hati ya hati-hati gitu bandingin ya karena apa sih namanya karena kan enggak ter apa sih misalnya Vogue Bass ya Vogue Bass dia pakai direct ya dari communication mungkin apa http gitu kali ya langsung ya nah itu bisa jadi mungkin bukan kontribusinya bukan cuma di http-nya doang tapi yang lainnya juga gitu ya dan begitu juga dengan yang apa yang kamu lakukan gitu ya jadi-jadi itu kalau misalnya kamu coba bandingkan karena ini enggak sistemnya juga beda sebetulnya gitu kan nah kalau mau kamu bandingkan mungkin jadinya gak apple-to-apple gitu untuk komunikasinya gitu ya nah kalau mau sebetulnya ya kamu bandingin punya kamu tapi komunikasinya beda gitu nah itu baru kelihatan beda gitu loh nah ini ini masalah ini aja sih masalah apa namanya ya tadi ya kalau misalnya emang fokusnya misalnya di modul komunikasi ya jadinya kalau dibandingkan seperti itu takutnya salah aja bukan salah sih takutnya tidak membandingkan komunikasi tapi sistemnya gitu kan ya mungkin nanti kalau memang tujuannya untuk membandingkan dengan Pogbas ya menurut saya sih apa namanya ya jangan jangan dimension model komunikasinya tapi sistem secara keseluruhan aja gitu gitu ya oke 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 terus tadi yang apa namanya sama ini sih ya itu sebetulnya satu hal ya cuma kan kalau di apa saya juga gak tau mungkin kalau ini kan ini dari segi infrastruktur ya infrastrukturnya lebih banyak ya cuma kalau di apa yang strategi di apa namanya sih mesin learningnya misalnya gitu ya itu juga sebetulnya ada juga yang lain gitu saya pernah kalau gak salah saya pernah disuruh nge-review paper e-churches gitu kan dia yang jelas sih Vogue Computing atau Vogue Computing kayak gini juga tapi ujung-ujungnya sebetulnya gak ngomongin infrastruktur cuma mesin learningnya cuma idenya kayak gini jadi kayak saya lupa lagi istilahnya apa sih kayak teacher-teacher studian apa-apa gitu ya nah intinya gini kalau yang di bagian H-nya di bagian Vogue-nya itu modelnya itu yang lebih sedikit parameternya gitu jadi menyesuaikan dengan apa namanya resource yang mereka miliki gitu kan nah jadi nanti itu juga ada sebetulnya solusi kayak gitu paham gak maksudnya ya jadi yang di cloud itu mungkin yang ada solusi lebih besar jadi ya mungkin modelnya yang paling bagus lah gitu ya yang mungkin parameternya paling banyak gitu kan nah kalau yang di H-nya yang di Vogue-nya itu yang lebih sedikit gitu nah nanti pertimbangannya model yang parang ke Vogue apa ke itu itu yang jadi itunya dia gitu jadi apa namanya jadi misalnya ini ada video nih nah gimana nentuin oh ini kalau ini diremparnya ke di note yang di Vogue-nya aja mana yang di cloud gitu ya itu juga ada gitu jadi macam-macam sih sebetulnya tekniknya ya itu mungkin juga bisa jadi pertimbangan saya bukan pertimbangan ya artinya jadi perbandingan ya perbandingan untuk kenapa sih memilihnya ke sini gitu nah sebetulnya mungkin kalau tadi apa si H-nya itu cukup capable ya mungkin bisa aja semuanya dilakukan di H aja tinggal nentuin mana yang ditaruh di cloud nih misalnya kayak prioritasnya kalau tadi kayak di apa namanya pakai Raspberry dia cuma kompresi aja mungkin kalau kalau udah cukup bisa cukup capable misalnya kayak di server-nya lumayan sebenarnya kan bisa-bisa aja ya di server server lokal lah gitu ya server lokal nah itu jika resource-nya sudah tidak cukup baru mungkin ke cloud gitu misalnya ya kan nah itu juga apa namanya atau mungkin tambahin Jetsen juga gitu ya nah itu itu juga juga menjadi challenge juga sebetulnya ya scheduling-nya menentukan apa namanya faktor jadi kalau di cloud itu mungkin processing-nya lebih bagus tapi ada faktor delay misalnya gitu kan nah itu juga jadi apa namanya decision yang diambil di prosesnya dimana oleh scheduler itu sebetulnya jadi hal yang menarik sebetulnya sih gitu ya ya mungkin dari saya cukup sekian Pak Hilman saya kembalikan ke Pak Hilman baik terima kasih Pak Bayu dan Pak Rizal cukup banyak ya masukannya ini waktunya tinggal 5 menit mungkin saya ke Bumiya dulu Bumiya mungkin ada komentar dulu Bumiya sebelum kita tertutup ya selamat pagi Bapak-Bapak terima kasih atas masukannya di bidang yang saya belajar banyak Pak karena kalau bidang apa arkitektur infrastruktur juga bukan bidang saya so mungkin yang saya tangkap mungkin secara general aja adalah kurang jelas tadi kontribusinya ya pemisahan antara itunya ya jadi mungkin nanti yang akan saya titipkan pesan ke Arik mungkin yang karena kemarin saya lebih banyak ke aplikasinya gitu ya perlu dijustifikasi lebih banyak gitu loh Arik mungkin bisa diceritain dikit aja sebagai intro aja tapi cuman satu aja ini pertanyaan saya kenapa gitu aplikasinya CCTV dan objek deteksi mungkin itu ada ininya enggak ada landasan atau thought processnya enggak kalau saya memilih smart CCTV itu sebenarnya karena salah satu contoh sistem yang aplikasi yang sensitif terhadap delay karena itu aja sih sebenarnya oke sehingga habis itu disambungkan ke data size dan kompresi ya karena perlu cepat gitu ya baik oke mungkin itu aja pertanyaan saya untuk justify kenapa setupnya saat ini untuk sistemnya seperti itu tapi cukup Pak Hilman dari saya baik terima kasih Bumiya Pak Bayu Pak Rizal kita ke diskusi dulu ya waktunya sudah habis Arik saya taruh di wedding room dulu oke Pak Hilman kamu bisa masuk sendiri bisa oke bisa ntar saya post oke baik terima kasih ini mungkin 1-2 menit dari Pak Bayu Pak Rizal dan Bumiya kalau ada tambahan sebelum kita tutup sesi ini gak ada tadi udah cukup lah oke dari Pak Rizal Pak Bumiya cukup dari saya cukup ya oke baik terima kasih Arik itu masih Bumiya Pak Rizal Pak Bayu dan Arik tadi mungkin ini wrap up aja tapi nanti mungkin akan dibahas lebih detail dengan kita dengan Bumiya dan kita bertiga kurang lebih kontribusi yang akan kamu usulkan di tes di situ bukan arsitektur ya karena udah kerjanya udah selesai jadi dua yang akan diangkat sebagai kontribusi satu adalah mengenai video preprocessingnya begitu ya kajian mengenai kompresi itu satu harus muncul terutama di pertanyaan penelitian dan yang kedua adalah mengenai scheduling karena memang di pertanyaan penelitian 2 kamu udah muncul udah dibahas tapi di studi literaturnya belum dibahas seperti tadi Pak Rizal Kamu gak bahas scheduler yang udah dipakai di smart CCTV atau di yang lain tuh kayak gimana supaya lebih terlihat dan itu harus dibandingkan mungkin seperti itu ya tapi nanti mungkin catatannya bisa kita lihat di sidang dan kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai struktur nanti ketika di basis itu sendiri ya itu saja mungkin untuk pagi ini mohon maaf sudah lewat 5 menit dari jadwal yang seharusnya terima kasih banyak Pak Bayu, Pak Rizal, Bumiya, dan Arik sudah hadir di pagi hari ini ya selamat pagi semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya selamat harika terima kasih Pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati